Time to jagungan, jagung bareng, ngobrol bareng. Olahraga mungkin ya, mungkin setahu saya itu senam, biar pemirsa jagungan juga penasaran sebetulnya apa yang kita mau bahas ini, yaitu olahraga senam Pond ya, kalau dulu Pond Fit, sekarang Pond, setahu saya Pond itu Pondation, di depan saya adalah seorang istruktur Pond ya, senam Pond ya. Pond ya, senam Pond ya, senam Pond itu Mbak Eka, sebetulnya beliau ini juga saya tahu dia seorang anggota polisi, enggak tahu yang sambilan yang polisi atau yang Pondnya. Tapi kaget juga saya, karena kenalan dengan beliau itu sudah lama sebelum beliau berkeluarga, awal pertama jadi anggota Polri sampai sekarang, paham jani. Saya kaget juga didatangkan oleh, ini tadi Pak, kepala bidangnya mendatangkan Pond Fit, sebetulnya Pond Fit itu apa tuh Mbak? Ya, jadi olahraga Pond itu adalah olahraga kardio, kemudian dari yoga dan pilates, kemudian dipadubadakan dengan permainan ripstick, kita pakai alat namanya ripstick, kemudian dipadubadakan dengan irama musik, jadi kita olahraganya itu menyatu dengan musik, irama musik. Jadi jantungnya Pond itu ada di ripstick dan musik. Oh, itu apa itu yang dibekang ini? Bisa dilihatin kemudian, steak drum ya? Ah, bukan steak drum. Tidak, steak drum dan ripstick beda. Oke. Jadi, ripstick ini didesain khusus untuk olahraga Pond. Bentuknya seperti ini, ukurannya besar. Bisa dilihatin pemisah mungkin ya? Beratnya ini dua kali lipat dari steak drum. Kemudian ada embosnya tulisan Pound di sini, dan di belakangnya ada tulisan ripstick. Ini digunakan untuk apa? Luntur utara pegang ya? Ini tidak ada jimatnya? Tidak ada. Ini digunakan untuk apa? Setahu saya untuk drum. Ya, jadi memang olahraga Pond ini seperti kita drumming. Memang terinspirasi seperti kita nge-drum. Seperti itu. Jadi, dipakailah alat yang namanya ripstick ini. Kalau Mbak Eka ya, Mbak Eka itu sudah berapa lama menggeluti Pond ini? Sudah dari tahun lalu ya. Tahun lalu, sudah 2023. Tahun lalu, bulan Juli, tanggal 2. Oke, sekarang kita ini edisinya promo Pond lah. Ini Pond 6 ya, bukan Pond alat komistik ya. Olahraga Pond. Nah, sebelum orang lain terpikat dengan olahraga Pond ini, saya juga akan ingin tahu sebenarnya kenapa Mbak menggeluti ini sebetulnya. Kenapa enggak senam lain? Senam kan banyak kan? Senam kan banyak ya. Senam SKJ, senam kesegaran jasmani, senam ritmik, senam apa yang macam-macam. Saya juga sampai bingung mengklasifikasikan senam dan satunya itu kelihatannya banyak-banyak. Banyak-banyak dan hampir sama. Tapi mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Nah, Pond ini kenapa Mbak kok tertarik? Dan apa triggernya? Pemicunya ketika Mbak Eka ini kok tertarik dengan senam ini? Jadi ceritanya begini. Kebetulan saya kan senang olahraga juga. Kalau di kantor kan cuma bisanya lari. Terus saya dari dulu sukanya basket. Tapi kalau basket kan harus ada temannya nih. Jadi saya nyari olahraga apa yang sekiranya saya bisa sendiri. Terus yang ada musiknya. Karena saya kalau lari harus pakai musik. Karena saya kebetulan juga suka ngedram. Jadi saya tuh sok ben-benan. Zaman dulu sekolah. Terus saya nyari lah olahraga. Kok nemu nih olahraga yang pakai stikram. Nemunya di mana? Di jalan? Nggak, nemunya itu di FVP TikTok. Oh, berbekal dari TikTok. Memang ganteng. Itu saya nemu tahun 2022. Di TikTok. Itu kan saya belum tahu nih. Apa namanya? Tahunya masih di kota besar. Terus akhirnya saya nyari. Nyari, ketemu ada. Terus saya coba sampai sehari itu. Satu kali sampai seminggu itu saya bisa. Hampir tiap hari saya nge-pound. Ikut, terus sebenarnya saya dari tahun 2022 itu udah minta izin sama suami. Boleh nggak nih kalau saya ngambil ini. Pengen jadi instrukturnya. Soalnya kayak kok asik. Maksudnya saya banget gitu loh. Terus sama suami nggak ngebolehin. Takutnya di temanggung itu. Apa ya oh no. Kayak gitu terus akhirnya saya nyari, saya gelutin. Tiap hari saya nge-pon sampai akhirnya dapat izin dari suami. Ya weh setelah sana ngambil. Jadi instruktur aja sekalian daripada tiap hari nge-pon. Tapi itu kan terus ya boleh ya. Mungkin ini suaminya juga sumpah kelihatan kepan. Akhirnya itu dibolehin terus akhirnya malah. Ya malah jadi. Keterusan ya. Keterusan. Belajarnya dibelajar dari mana mbak selain dari tiktok, dari youtube ya. Enggak, enggak. Bukan terus. Jadi kita itu sudah bersertifikasi. Bersertifikasi, sudah dapat sertifikat. Jadi aktif di the label namanya. Di the label itu harus aktif. Tiap bulan kan ada kayak casnya gitu. Cas pembayaran. Terus kita itu training dulu mas. Training dulu. Waktu itu selama 8 jam. Satu hari. Di rumah atau di mana? Waktu itu saya dapatnya virtual. Oh ya kadang pandemi ya saat itu ya? Enggak. Eh 23 belum udah ada selesai ya? Udah selesai. Jadi kebetulan saya itu daftar yang di Bandung. Itu enggak dapet. Udah solo. Akhirnya saya digeser dapet yang virtual. Terus suami ya wistara apa-apa virtual lagian ku ya wist mendino. Ponfit wist apal kayak gitu. Ya wistlah enggak apa-apa. Daring ya. Tiba-tiba di rumah 8 jam. Terus dapet sertifikat. Setelah itu setelah saya selesai itu dapet sertifikat. Kemudian saya memberanikan diri buka kelas itu setelah ripstick saya datang. Karena kan harus pakai alat ini ya. Mahal enggak tau Pak ini? Mahal. Mahal? Iya. Kayak gini nih mahal? Iya. How much? Serius enggak apa-apa? Jadi ini kalau di webnya sendiri. Tanpa ongkir. Tanpa ongkir. Tanpa pajak ya. Itu sekitar 300. Tergantung. Apa? Tergantung hari itu. Berapa kursusnya. Nah, dolarnya itu berapa hari itu? Sepasang ini 300. Sepasang ini 300. Kalau sampai Indo. Sampai Indo bisa sampai 500an. 500 ribu ini? Iya. Ya lumayan ya. Iya. Selain, nah itu terus perjalannya waktu. Jadi berlatih secara virtual selama 8 jam. Terus akhirnya? Terus setelah lipsticknya datang, saya menggadikan diri untuk buka kelas. Waktu itu kelas pertama saya di Diva Studio. Oh ya, kerangkan ya? Kerangkan. Di Diva Studio. Kemudian saya odoran di Paraan di Taman Bambu Runcing. Taman Bambu Runcing kita odoran. Itu waktu itu. Terus pernah juga mas di garasi rumah orang tua di Paraan. Pernah juga. Garasi bis tapi. Saya tahu. Gede. Jangan bayangin. Yang kecil ini garasinya habis saya tahu. Terus? Terus di perumahan. Di rumah sendiri. Di odor di bawah yang lingkaran itu perumahan BSI. Nah, di situ. Waktu itu masih sedikit mas. Lima orang, tiga orang. Terus Alhamdulillah. Ya, Bapak Talas ya mas. Lama-lama makin banyak yang tahu. Jadi makin booming. Terus saya juga sampai ke Magelang juga. Di Magelang itu pertama kali saya di Rosi Studio. Lokasinya di Kemiri Rejo. Itu pertama kali saya nge-pon di sana. Kemudian di Artos. Terus keren. Di Maple Gym. Kemudian udah, sekarang udah sampai pati, gerobokan, sampai besok saya ke Kudus. Lama-lama riset nanti, Mbak. Jangan. 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 Ya, ini prestasi lah. Ini hanya hobi yang membuat. Ya, jangan sampai lah. Itu mungkin dari pon sini malah nanti prestasi polri-nya anggotanya bisa meningkat lah. Sekarang kan ada jalur prestasi juga kan. Muka-muka amin. Terus, pertama kali di Temanggung ini. Ini Temanggung ini kan, maaf ya, bukan kota besar, bukan kabupaten yang rame untuk menerima seperti ini. Ini kan perlu waktu, perlu kesabaran ya. Karena ini benar-benar real, baru. Dan mungkin saya, sepengetahuan saya, mohon maaf kalau saya salah, ini asumsi saya bahwa sepengetahuan saya baru Mbak Eka ini yang ponfit ini. Tidak, sekarang sudah ada. Tidak, dulu pertama kali ya. Ada tidak dulu yang pertama? Ada, ada. Cuman di studio. Tidak apa namanya. Tapi kan tidak terlalu. Tidak ter-exploit. Terus, pertama kali buka kelas, buka kelas kita istilahnya buka kelas ya? Iya, buka kelas. Buka kelas itu berapa? Murid kok muridnya ya? Murid atau apa ya namanya? Member. Membernya berapa? Member pertama kali yang di mana? Temanggung. Ya, di Temanggung. Yang di Temanggung itu, pertama kali pas waktu di diva, 15-an ya? 15-an ya, 10-15. Tapi terus turun atau terus naik? Naik. Naik terus. Nah, pernah yang diparakan itu sampai 20, rame. Karena outdoor kan pakai fotogramer tuh. Jadi, pada tertariknya, wah outdoor terus. Pernah sampai 70 orang. Itu continue atau tidak sih membernya itu? Membernya ganti-ganti atau terus? Enggak, maksudnya setiap hari apa, setiap hari apa gitu? Jadi, kalau dulu waktu saya di diva itu tiap hari Selasa. Sampai sekarang enggak dulu aja ya, sampai sekarang. Tiap hari Selasa. Kemudian yang diparakan itu, awalnya Senin sama Rabu. Terus kemudian saya kurangi, cuma hari Rabu aja yang diparakan. Kemudian, Ngadirjo juga. Ngadirjo itu saya tiap hari Sabtu. Tapi sekarang saya kurangi karena Sabtu, Minggu itu kan. Saya libur ya, mas ya. Jadi, kadang suka diambil event di luar kota. Oh, juga sering tur gitu tuh? Iya. Udah alhamdulillah, udah kemana-mana saya. Sudah menghasilkan, mbak. Iya. Alhamdulillah. Set jobnya ya. Iya. Terus, gini mbak. Saya lihat, nanti mungkin segmen kedua kita akan cari pon suite kayak apa, biar pemirsa jagungan tidak penasaran ya. Kok kelihatannya banyak ceweknya ya? Iya. Memang untuk setelah? Enggak. Sebenarnya, olahraga pon itu untuk semua kalangan. Dari anak-anak hingga dewasa sampai orang tua. Karena olahraga pon ini tidak harus maksimal. Jadi, ada yang namanya activated sama home base. Jadi, activated itu yang benar-benar maksimal kelahakannya. Kalau home base itu, jadi ibaratnya kayak nggak maksimal lah home base itu. Nah, jadi kalau misal ada orang tua yang itu, jadi kebanyakan ada nih member saya yang usianya di atas 40 tahun ada. Beliau ikut, itu saya sudah wanti-wanti kalau kuat, boleh maksimal, tapi dengan caratan posisinya harus betul dulu. Kalau posisi sudah betul, boleh maksimal. Kalau belum betul, lebih saja. Saya bayangkan ini posisi maksimal atau nggak. Jadi. Kayak, emang benar, kayak gerakannya kayak bila diri gitu. Gerakannya itu, gimana ya, seperti kalau yoga dan pilates. Oh, iya, 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 iya. Agak, dalam tarif ini ada agak sedikit ekstrim ya. Berat, berat, memang. Kalau nggak didampingi instruktur itu agak sulit ya. Harus didampingi instruktur. Dan pertama kali melakukan itu mesti badannya sakit semua. Iya, pasti. Tapi kalau sudah lama, ya. Iya, kalau sudah berkali-kali aman. Kayak orang fitness itu ya. Iya, betul. Kalau pertama kali mesti sakit. Pond itu, kenapa tadinya Pond Fit? Itu namanya Pond Fitness. Nah, sekarang Fit-nya itu dihapus lebih cenderung ke Pond-nya. Oh, iya, iya, iya. Jadi, ada banyak, Pak, gerakannya ada banyak ya, Pak? Jadi, posisinya, posisi dalam Pond itu ada empat. Yang pertama Set, yang kedua Lungs, yang ketiga Kit, yang keempat TNA. Jadi, yang pertama posisi Set itu kayak Squat, Squat Sumo. Penang-penangnya, posisi Squat Sumo. Jum-jum gitu ya. Ya, Squat Sumo itu kakinya dibuka lebar, melebihi diri bahu. Bisa saya bayangkan lah. Iya, bisa saya bayangkan ya. Kemudian yang kedua, posisi Lungs. Posisi Lungs itu kaki dibuka selebar, kuda-kuda ya, selebar pinggang. Kemudian salah satu kaki didorong ke belakang. Yang kakinya yang belakang jinjit. Beduh. Yang depan. Pembayangannya jengerih. Yang depan, anteng aja. Lututnya depan tidak boleh melebihi dari ujung kaki. Lutut yang belakang tidak boleh menyentuh lantai. Kalau enggak kuat, boleh agak berjiri. Ya, ya, ya. Bisa. Kita nanti cari visualnya seperti apa. Mungkin saja jagungan. Mungkin hanya sekedar memahamkan saja dasar posisi seperti apa. Anggar, Mbak. Supaya nanti kita tahu pemahaman posisi itu apa. Pertanyaan saya yang, ini khususnya saya pribadi. Olahraga pon bisa menguruskan badan enggak? Ya. Apa? Ada dua ini, Pak. Sama-sama. Jadi, olahraga pon itu, kalorinya yang terbakar itu lebih banyak daripada olahraga yang lain. Kalau maksimal ya. Bisa sampai 400 kalori sendiri. Sedalam waktu? Dalam satu kali pound, satu jam. 400 kalori lumayan ya? Itu kalau maksimal. 400 kalori sampai 600. Tapi dengan umur... Tergantung gerakannya dia. Dengan umur 45 tahun seperti saya ini? Ya, paling kurang maksimal ya. Paling bisa sekitar 200-300. Idealnya ponsel di umurnya berapa? Kalau bisa maksimal ya? Semuanya kan ideal. Agar gerakannya maksimal itu? Kalau gerakannya maksimal itu anak-anak muda. SMA, SMA lah ya. SMP masih jarang. SMP masih ikut anak-anak. Itu rumah seneng tuh. SMA, kuriah gitu ya. Terus mama-mama muda. Mama-mama muda kan sekarang lagi ngetrend tuh mama-mama muda. Berarti kalau kesana banyak membernya anak mama-mama muda ya? Kalau saya campur. Yang di Magelang itu anak SMA ada. Saya tak ikut mama muda. Yang di Magelang itu member saya. Anak SMA ada. Mama muda ada. Kuliah ada. Sampai ibu-ibu guru. Yang di atas 40 ada. Dokter. Kita lanjutkan ke segmen 2 ya, Mbak. Bagaimana pon itu ya, gerakan pon. Dan saya sudah mendapatkan ini di Youtube ya, di pon. Seperti ini ya? Ya, betul. Ini yang depan ini Christine. Dia yang foundernya Pound dari USA. Memang gerakannya banyak memakai, kayak memukul-mukul gitu ya? Memang, makanya kenapa pakai lipstick. Ya, ada cowoknya juga. Ya, ada. Memang untuk semua kalangan. Dan nunsewa ada yang gemuk juga, itu kayak saya. Dan memang bisa ya. Itu ada yang umur 40 ke atas. Dan memang seperti ini, Mbak. Bagunya seperti ini. Seperti ini. Jadi, sedunia ya, di Indonesia ada, gerakannya sama. Bentuk berapa jam? Satu jam, Kak, gini nih? Durasi 45 menit maksimal. Ada warming up, inti, terus calling down gitu ya? Kalau, jadi kan Pound Fit, kebetulan saya ada 2 lisensi. Yang satu, Pound Rockout-Walkout. Yang satu, Pound Unplugged. Yang Rockout-Walkout itu ada. Ini yang apa? Rockout-Walkout. Oke. Ini Rockout-Walkout itu durasi 45 menit. Ya, maksimal 1 jam. Kemudian tracknya itu ada 12 track. Untuk posisinya ada 4 itu yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk yang Pound Unplugged itu ada meditasinya. Bidanya Rockout-Walkout sama Pound Unplugged. Ada meditasinya. Ada meditasi. Jadi kemudian untuk yang Unplugged sendiri itu intensitasnya lebih tinggi. Jadi lebih berat daripada yang... Yang Unplugged lebih tinggi ya? Iya, intensitasnya lebih tinggi. Lebih berat yang Unplugged daripada yang Rockout-Walkout. Dan apa hanya penglihatan saya? Memang juga kelihatan agak berotot ya? Iya, betul. Jadi membentuk... Jadi agak kayak bicep-tricepnya keluar ya? Iya, betul. Karena kita upper body dan lower body-nya bergerak semua. Banyak gerakannya? Untuk gerakannya itu banyak. Banyak ya? Ketuk posisinya sendiri cuma ada 4. Dan setiap gerakan pakai lipstick ini? Iya. Tidak ada yang tidak ya? Tidak. Kecuali yang Unplugged itu kan ada breathing. Breathing tanpa lipstick bisa, mau pakai juga bisa. Cuma ketukan aja sih. Kalau pas Unplugged breathing itu sama meditasi kan nggak pakai rips. Semuanya pakai rips. Warming up, terus... Bahkan sudah beberapa kali ikut senam ya? Iya. Saya kira nggak hanya ripstick ya? Di SMA juga pernah ikut senam. Mungkin di kepolisian juga pernah ikut senam. Senam wajib walaupun apapun senam wajib atau nggak ya? Kok ISO tertarik ini? Selain karena ini ngedrama-drama itu... Kok bisa kepencet ini gimana? Karena musik. Oh, ada musik. Dan harus dihubungin musik? Iya, harus. Jantungnya itu... Musiknya random atau ada tentuan? Sudah ditentukan dari sana. Jadi sedunia sama. Oke, oke. Mungkin bisa di-close aja mes? Ya. Jadi ini seperti ini. Kalau yang lebih tahu, lebih paham nanti dicari di Youtube ya. Atau mungkin punya Instagram. Instagram saya. Ad Septiana Ekawati. Ad Septiana Ekawati. Ad Septiana Ekawati. Tidak terputus ya? Ad Septiana Ekawati ya? Di situ nanti di situ ada... Ada macam-macam posisi, ada kemudian beberapa cuplikan, gerakan ya. Jadi dalam PON ini tidak boleh semuanya di-expose. Kayak live streaming itu tidak boleh. Kenapa? Ya, karena ada aturannya, ada undang-undangnya. Karena kan... Apa namanya? Jadi kan satu dunia sama ya? Tidak ada bedanya. Jadi sudah ada peraturannya, tidak boleh live streaming. Terus kalau mau pause, itu maksimal 15 detik durasinya. Hanya 15 detik. Jadi tidak bisa panjang gitu ya? Tidak bisa. Oh... Tidak akan di-upload YouTube gitu? Tidak. Nah, ini bisa. Tapi kan ini cuman di luar yang bukan kita... Di luar yang kita... Apa ya? Kita ajarkan. Itu kan langsung dari... Foundernya. Jadi itu cuman mereka kayak istilahnya... Apa ya? Ngiklan ya. Kayak ngiklan. Ini loh ikut ponsel gitu. Tapi bukan yang ada di label gitu loh. Kalau yang di label itu khusus untuk kita ajarkan ke member-member. Dan itu tidak boleh dipublikakan. Oh, eksklusif ya? Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman kan sering tuh pada pasang CCTV. Kan sekarang lagi jamannya pada bikin konten phone kan. Nah, jadi itu teman-teman itu tidak boleh live streaming. Bolehnya boleh video offline. Jadi video diri sendiri boleh. Nanti kalau mau upload itu per... Jadi ibaratnya per lagu ya. Per lagu itu hanya durasi 15 detik maksimal. Jadi nanti kan lagunya ada 12 tuh. Karena 12 track. Iya. Terus nanti digabung-gabung. Lagunya 12? Iya. Ada 12 track. Jadi 12 lagu. Oke. Mbak, apa namanya? Septyana Ekawati. Saya cek coba ya. Iya, boleh. Septyana Ekawati. Yang pakai jaket hijau. Oke. Oh, yang ini ya. Iya. Oke, di sini ada. Oke. Oke, sudah saya... Oh, ini lagi umrah. Oke, oke, oke. Yang di Real. Oke, oke, oke. Oke, oke, ya. Jadi bisa di... Bisa di apa? Bisa di follow ya, Mbak. Boleh. Nanti kan ya. Dan sudah banyak pengikutnya. Neri. Sudah lagi dapat endorse nih. Atau sudah? Dari dulu saya ngonten. Oh, ngonten? Ngonten kreator sih. Sama seperti yang di depan saya. Konten kreator kebetulan juga sering di endorse. Sebelum saya ketemu PON ya. Tapi untuk PON sendiri sudah? Sudah. Ada ngedorse? Sudah ada. Kan banyak sponsor. Kalau pas event-event itu banyak sponsor yang masuk. Oke, kita sudah bicara soal... Apa itu PON sih? Walaupun saya masih penasaran, nanti bisa kita telah lebih panjang di... Kalau saya lihat prakteknya ya. Cuma pertanyaan saya, Mbak. Apa sih manfaatnya? Nah ya, manfaatnya itu untuk kebukaran diri, kesehatan, terus untuk melatih endurance. Terus, jadi kayak kalau kita olahraga PON itu, bawaannya setelahnya itu happy juga. Jadi kayak untuk kejiwaan diri, jadi kan PON itu ada berisik ya. Maksudnya kita memang bikin kebisingan, kita teriak. Jadi teman-teman kalau pas udah pedas nih kakinya, itu udah langsung pada teriak gitu. Terus, jadi pedas itu kan kita squat. Kalau lama di bawah itu maksimal, itu jadikan memang membentuk otot ya. Jadi lama-lama pedas, kalau lama di bawah itu maksimal. Kalau nggak kuat boleh, option-option itu akan naik. Jadi nggak melulu squat di bawah, seperti itu. Itu kan secara teori ya. Kita, ya sekejalah, tidak ada olahraga yang secara teori jelek gitu, apapun itu. Tapi sekarang saya mau nanya ke instrukturnya, setelah nyenengan PONS, menengkuni PONS, selain ya ada income tambahan, itu oke side ya. Tapi, mesti ada yang dirasa beda dalam tubuh. Ada nggak ngerasa seperti itu? Ada. Jadi kayak lebih sehat, jarang sakit. Kemudian endurance-nya lebih meningkat. Terus biasanya saya kalau lari, pacenya cuma 10, lambat banget kan itu pacenya 10 itu. Sekarang udah bisa sampai 7, karena terpacu sering PONS itu. Karena PONS ini kan melatih upper body sama lower body, jadi semuanya kan gerak. Jadi melatih semuanya. Larinya saya jadi lebih kencang sekarang. Secara emosi gimana? Nah, secara emosi lebih happy. Karena yaitu musik, masuk ke dalam musik kan. Kemudian kita juga bisa meluapkan emosi kita lewat permainan drumming ini, ripstick. Kemudian bisa teriak juga meluapkan apa yang kita tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Jadi kita sebagai PONS pro, sering ngajakin teman-teman, mana suaranya? Jadi wadah teriak semua, hei, 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 gitu. Hei, hei, gitu. Kan tiap gerakan nanti ada, tiap ngetuk pasti, hei, 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 gitu. Jadi ada teriakan-teriakan keraja. Ada teriakan-teriakan. Apalagi kalau pas nge-pound, pas gerakan pounding, itu sampai maksimal ke bawah, kukul matrasnya sampai, hei, sampai teriak semua. Jadi pusuk luar semua ya. Jangan pernah berdekat suami-suami kalau pas sayap itu. Kemudian selain yang untuk rock out, work out, itu yang lebih kejiwa lagi, ada lagi yang lebih bagus untuk merefleksi diri, mereset diri, itu yang PONS unplugged. Karena PONS unplugged itu selain intensitasnya lebih tinggi, jadi PONS unplugged itu durasinya cuma 30 menit. Lebih sedikit, tapi intensitasnya lebih tinggi, lebih berat daripada rock out. Ekstrim ya, lebih ekstrim ya? Gerakannya lebih berat. Kemudian ada breathingnya, breathingnya itu untuk melatih pernafasan, biar relax. Karena abis di intensitas tinggi kan, terus dikasih pernafasan, pengaturan nafas, breathing, kemudian setelah itu meditasi. Meditasi. Tapi harus melalui tahapan PONS yang itu dulu, apa namanya? Harus, harus itu ngerak dulu. Yang pertama apa nama? Ngerak dulu. Ngerak dulu. Terus hari, baru unplugged ya. Unplugged itu, jadi unplugged itu kan durasi 30 menit untuk kardionya. Nah, kemudian dilanjut dengan breathing dan meditasi. Selama menggeluti PONS, pernah nggak terjadi sesuatu, maaf ya, ini kan setiap olahraga itu selalu ada risikonya. Nah, sekecil apapun itu, baik saya senang sepak bola, senang badminton, senang apa, mungkin tergedal, ya kalau sepak bola kejegal, terus leading, luka, itu hal biasa ya. Badminton kram, kalau terlalu forsir juga, kalau nggak hati-hati. Kalau PONS, mungkin resikonya apa? Resikonya, kalau saya sendiri pribadi ya, yang saya pernah alami, kayak kepukul rips, sini cedera. Wah, itu saking emosinya mungkin. Cuman kayak apa, pesem aja gitu sih. Terus kalau untuk lain-lain, kurang belum. Mbak, oke kalau kita mau belajar PONS ya, terus kita belajarnya dari Youtube. Eh, ada nggak Youtube? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh, jadi kalau sekedar ngelihat, terus dipraktekan sendiri. Kalau kita pernah latihan dengan saya, latihan dengan Mbak Eka ya, terus di rumah saya latihan sendiri tanpa pendamping, itu berbahaya nggak? Ya, berbahaya, karena harus didampingkan posisinya. Posisinya nanti kalau posisinya salah, yang sakit. Kayak ibarat nih, posisi set. Harusnya kan set squat position ya. Squat position, itu kakinya harus dibuka lebar, melebihnya dari bahu. Kalau kakinya nggak dibuka lebar, nanti bisa cederakan. Kemudian kalau posisinya belum betul, kemudian terlalu cenderung untuk gepuk matras, kan kita bukan lomba gepuk matras. Kalau lomba gepuk matras posisinya salah, belum posisinya nggak tegap, tapi malah bongkok, nanti boyo yang sakit. Jadi harus ada instruktur ya? Iya, harus ada instruktur. Ada pendampingan ya? Ada pendampingannya. Kayak misal, ada kan PON yang virtual, yang dari salah satu brand ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kayak Ion Water, Ion Water kan ada kayak virtual, gitu. Nah, itu kan ada instrukturnya yang membimbing, walaupun itu virtual, tapi tetap ada instrukturnya. Seperti itu. Jadi, tetap harus ada pendampingan, lebih safety-nya ya? Harus. Oke, kalau yang lain, atau hanya satu dok sekarang ini? Apanya? Yang latihannya buat member-member? Oh, buat member-member, saya kalau di Temanggung sendiri, di Temanggung itu tiap hari Selasa, Rabu, sama kalau Sabtu itu opsional. Kadang kalau pas saya bisa, gitu. Jam berapa itu, Mbak? Jamnya, jam, kalau diva, jam 4 dan jam 5, ada dua sesi. Jam 4 dan jam 5, kemudian yang diparakan itu jam setengah 4, kemudian kalau yang hari Sabtunya itu opsional ya, kadang ada, kadang enggak. Itu juga sore hari biasanya pada mintanya. Tapi itu belum banyak ya, instruktur PONS itu belum banyak ya? Ya, kalau sekarang sudah lumayan banyak. Sudah lumayan. Karena viral itu kan, jadi mulai. Sudah mulai viral ya? Dimana-mana sekarang PONPON-nya sudah mulai meningkat. Ada lumayan enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Khusus olahraga sehat ya, bukan? Ya, prestasi ya? Bukan. Oh, kalau terkadang kan olahraga ada keserasian yang dilombakan gitu, itu belum ada? Belum. Belum ada ya? Belum. Belum sih? Belum ada ya? Tapi kelihatannya ya memang hanya untuk kesehatan ya? Kesehatan. Oke. Mbak, kita lanjutin keserian ketiga ya. Oke. Time to jagungan. Jagung bareng, ngobrol bareng. Time to jagungan. Jagung bareng, ngobrol bareng. Kalau mau latihan PONS, caranya gimana, Mbak? Ke diva itu? Langsung. Atau ke mana? Ke diva, paraan? Ke diva, paraan mana? Ke diva, paraan kita di Pro Foodshall. Terus kalau di Ngajirjo, biasanya di Jumo, Barang Wetan Jumo. Wilayah Ngajirjo di Barang Wetan Jumo itu di BSC. BSC Foodshall. Oh. Dulu pernah diliput sama Tunggung Rivi? Oke, di sana ya. Di Barang Wetan Jumo. Itu bagaimana caranya? Kalau di Temang. Bayar nggak? Ya. Mahal nggak? Untuk perdatang, 35 ribu sudah termasuk sewa lipstick. Jadi kalau lipsticknya patah, jangan khawatir ya. Nggak ganti. Nggak masalah. Biasanya saya kalau lipsticknya patah, malah tak buat itu. Anak-anak kecil. Biasanya kan mama-mama muda dibawa tuh anak-anaknya. Karena nggak ada yang jaga mungkin ya, terus dibawa, terus tak kasih buat dia ikutan main. Dan beneran ikutan main dia. Berarti punya banyak ya di luar? Iya, Alhamdulillah. Iya, kalau satu pasangnya 300, ya punya 20 pasang udah berapa itu? Iya. Berarti 35 ribu? 35 ribu. Ada baju kostum kostus? Nggak. Bebas ya? Kecuali kalau pas event. Dulu pernah kan, yang diliput itu pernah, kita yang waktu Halloween, itu pada dandan-dandan, ada yang dandan malam, hampir. Ada kok bisa? Waktu itu pas di jambu-kluduk. Oh, ada kostum menyesuaikan tema itu bisa? Iya, bisa. Jadi itu cuma buat seru-seruan sih. Nggak wajib juga. Yang penting, yang penting nyaman buat olahraga outfit-nya gitu. Paling, paling kadang kayak main warna, pakai warna-warna gitu, warna kawasan. Kalau sekarang banyak membernya di sekitaran umur berapa ini? Ya, sekitar umur... Sama Mbak Eka gini? Ya, ya, sesaya, seke atas. Saya ke atas sama, saya ke bawahnya itu anak SMA. Ada anak SMA? Ada anak SMA. Coba itu Mbak, ke sekolah-sekolah dikenalkan, ke sekolahnya, beli akan alumni SMA. Empat ya, sama satu, para coba. Ini Pak Wit nih, Pak Wit nih. Yang guru olahraganya, namanya Pak Wit mungkin pas gitu. Tapi kelihatan kok Mbak, saya kenal Mbak Eka itu kan udah lama ya. Dulu tuh nggak seperti ini. Iya. Serius. Iya. Sekarang kok bener-bener kelihatan lebih berop, berisi, bukan berarti lebih berisi, lebih, jadi ya ini memang segala sesuatu kalau ditekuni dan nggak continue, jangan malas, terus. Dan dilakukan dengan cara yang tepat mungkin juga akan menghasilkan sesuatu yang tepat juga. Kalau kayak gitu Mbak, olahraga kayak gitu, terus kan ibu-ibu dalam tanda kutip itu kan musuhnya itu adalah obesitas, ya kegemukannya. Itu bisa untuk menjaga keseimbangan tubuh, berat badan tubuh itu. Bisa. Nafsu makan bisa terkontrol nggak? Bisa. Kalau pengen, kayak ibaratnya pengen diet, itu tetap olahraga, olahraga terus defisit kalori paling kalau pengen diet. Jadi kan kalau ngeponnya sendiri kan udah membakar kalori banyak, apalagi kalau maksimal itu bisa 400 kalori sampai 600 kalori, itu kalau maksimal ya, dalam tanda kutip itu kalau maksimal. Kemudian didampingi dengan defisit kalori, makanya dijaga, itu bisa lebih cepat. Udah ada beberapa member saya yang badannya sudah terbentuk, kemudian BB-nya sudah menurun. Itu harus continue ya, dalam satu kali. Iya betul, nggak ada yang instan ya. Saya juga nggak tahu ini mau pengen kurus, apa, peluragang pons ya? Oke, mbak kedepannya pengennya seperti apa, pons di Kabupaten Temanggung ini? Untuk pons di Kabupaten Temanggung, ya, semoga nanti kedepannya lebih rame, lebih solid, ya, nanti kita bisa rame-rame bikin event, insya Allah ya. Ditunggu aja, nanti semoga kita bisa meng-guide. Belum ada induk cabang olahraganya sih, mbak. Coba nggak buat. Jadi kan belum ada. Komunitinya kan mulanya. Masih, ya, itu menjadi penting ketika nanti, mungkin ketika ada banyak orang bertanya, di mana toh komunitinya, nyarinya. Kalau sekarang kan masih acak ya, masih di studio-studio, ya, memang praktek, yang lebih bagus itu memang prakteknya di mana, itu kelihatan. Tapi kan mungkin ada yang induk cabangnya, coba aja dibuat, mbak Eka, nanti untuk, jadi kita tahu, oh, Temanggung ini punya pons di ketuanya mbak Eka, kalau punya event mbak Eka, pons jadinya kita tahu semakin, semakin membooming. Walaupun sekarang sudah booming sih, teman kan semakin booming buat event yang agak besar. Kan sering kan di kota-kota event mendatangkan dari kota-kota lain gitu. Saya juga sering diundang ke luar kota yang nggak ada. Paling jauh mana, mbak? Paling jauh sementara pati. Pati, berarti ya sudah mulai di kabupaten-kabupaten terus berkembang ya. Kelihatannya malah di Temanggung ini agak terlambat mungkin ya? Dibilang terlambat juga nggak sih. Nggak, oke. Tapi founding, foundingnya? Cuman mungkin kalau di Temanggung itu masih kurang dilirik untuk sponsornya yang dari Temanggung sendiri ya. Ada kalau di kabupatennya? Tulu sempat dari salah satu bank mau mendatangkan saya untuk event yang besar, waktu itu pesta rakyat. Tapi waktunya saya kebetulan pas diundang di kota lain, jadi nggak bisa. Ya mungkin besok kalau pas hari Bayangkara. Ibu-ibu Bayangkaranya? Tapi harus sediasi ini banyak juga Ania. Harus bareng-bareng. Kalau 100 orang berarti kan harus 100. Berarti harus 200 batang. Nah 200 gini kan harus biji kan. Sudah bisa insya Allah nanti ya. Biar bisa. Sudah ada? Sudah ada. Ada. Eh 100. 100 pasang sementara. Sama lebihnya ada sekitar 20-an. Tapi buat cadangan saya kalau ada yang patah. Sudah patah emang Pak? Saya sudah matahin 10 resek, saya sendiri yang matahin. Kira-kira kira-kira tapi ya memang terus mukul-mukul lagi. Karena ini kan kalau terus-menerus dipakai juga ada batasnya kan. Mungkin bisa rapuh, terus patah. Tapi sementara yang patah yang dipakai saya sih. Itu karena durasi 45 menit ya? Satu jam. Iya, 45 menit satu jam. Terus continue gitu ya. Kita nanti ada istirahatnya kayak mau minum satu teguk, dua teguk. Jadi cuma berapa detik aja sih istirahatnya. 10 detik, 20 detik, maksimal 30 detik istirahatnya. Oke, itu untuk hanya itu. Dari antara lagu satu ke lagu yang lain. Jadi nggak terus 45 menit nggak ada istirahatnya. Lagunya nggak bisa dimodifikan sih ya? Lagunya sudah ada khusus? Nggak, sudah khusus. Berarti benar-benar eksklusif benar ya? Lagunya, gerakannya. Ini hak patent kan, jadi nggak boleh terlalu diekspos, nggak boleh dituruh. Kalau dituruh ya pasti nanti langsung kena pukul kan. Sudah ada perjanjian seperti itu? Sudah. Sebagai instruktur juga kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya? Nggak boleh, sudah ada aturannya. Terintah harus sesuai aturan. Nah, itu terus kalau lagunya itu nggak boleh dipublis, dapatnya dari mana? Kan kita... Yang instruktur itu dapat ya? Iya, instruktur itu dapat. Cuma instruktur aja ya. Yang dapat. Kalau lagunya sih bisa dicari. Maksudnya dicari kayak di Youtube gitu. Bisa ada. Cuma kan gerakannya tetap... Tapi kan bisa apa, mbak? Ya, bisa apa lama-lama ya. Kalau terlalu sering ya. Tapi kan mungkin kalau dipraktikkan di rumah kan juga nggak masalah mungkin itu. Iya, boleh asalnya itu posisinya. Karena kan kalau misal di rumah... Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Kita kembali ke flashback. Dulu mbak kan sendiri. Kok bisa? Dulu saya sendiri kok bisa gitu. Maksudnya itu kan latihan virtual. Itu kan latihan virtual waktu belajarnya, waktu trainingnya selama 8 jam itu. Tapi pertama kali mbak melakukan senam ponfit itu dimana? Ikut-ikut kelas waktu itu. Oh, ikut kelas. Waktu itu ikut kelas. Makanya sampai saya seminggu itu sampai hampir tiap hari. Daripada masnya, daripada terus-terusan ikut kelas, kenapa nggak sekalian? Karena kan dari awal saya pengennya mau jadi itu. Kan cumpul, non-sewu ya. Senam aja apa saja bisa. Kenapa harus memulih ponfit. Iya, tapi kan memang, tapi tertarik kan tetap dengan olahraga senam-senam yang lain? Iya, tertarik. Tetap pernah melakukan? Pernah. Di kantor, terus kalau di luar belum pernah sih selama ini kalau senam-senam yang lain saya ikutnya yang di kantor. Kalau pas waktu hari Jumat, kalau pas ada senam, saya juga ikut. Oke, berarti tetap tetap, tetap yang istimewa atau yang enggak? Tetap yang nomor satu ini. Kayak udah gimana? Ya ini aku banget. Iya, soalnya di situ ya. Jadi, tapi sekarang terkenal dong di kantor Mbak Eka Ponce. Pro Eka, pada panggilnya gitu. Pro Eka. Pro Eka, pro Eka. Iya, memang ketekunan itu biasanya membahakan hasil. Iya, amin. Iya, dan ini terus keliling terus banyak undangan juga? Iya, Alhamdulillah. Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat. Pemilu ya? Iya, pemilu. Kemak-makulang saya seringnya even. Terus kalau kota lain nanti paling dekat salah tiga. Instruktur juga? Jadi instruktur juga? Iya, saya jadi instruktur juga. Diundang sebagai instruktur. Nanti kita collab gitu antara pro satu dan pro yang lain. Besok yang di salah tiga itu ada lima pro. Lima pro itu dari Jakarta satu, terus dari Ungaran satu, Semarang satu, terus dari daerah sana tuh? Ya, sebut daerah sana. Ya, daerah sebut. Pekalongan. Dari Pekalongan satu, Temanggung saya. Oke. Jadi lima pro. Berarti sudah kenal ya lingkupnya antar sesama pro di Jawa Tengah ini? Dan memang karena mungkin jumlahnya belum banyak ya? Ya, untuk sementara, tapi sudah banyak sih. Sekarang, kalau dulu masih sedikit. Sekarang sudah mulai muncul banyak mas. Dan itu di event ada pesertanya banyak gitu ya? Iya. Ada pesertanya banyak. Temanggung ini kapan buat gitu? Baiklah. Nanti ya. Kenalkan pro, apa? Pons. Pons. Jalun-alun mungkin. Siap. Ya kan? Masya Allah nanti. Kapan lagi tuh nanti kita publikasi bareng-bareng. Ya, mungkin ini hanya sekelumit ya Mbak Eka, apa itu Ponsuit. Ini akan banyak mengundang pertanyaan dari pemirsa jagungan sebetulnya seperti apa. Nanti kalau seumpamanya penasaran langsung saja menghubungi Mbak Eka. DM bisa. DM Instagram boleh. DM Instagram boleh. Nanti langsung ke studionya juga bekerja. Studio Divas setiap hari Selasa ya. Iya, setiap hari Selasa. Terus di Paraan setiap? Setiap hari Rabu. Hari Rabu. Terus mungkin beliau juga seorang anggota kepolisian mungkin bisa nanya-nanya di kantor. Di kantor, main di kantor. Iya, pas buat SKCK karena beliau juga di bagian SKCK sambil nanya-nanya. Ponsuitnya apa tuh? Siap. Iya, yang penting kan tetap tugas yang harus selesaikan. Tugas yang utama, nomor satu. Ini kan bagian dari bagaimana menyehatkan umat manusia. Mbak Eka mungkin nggak terasa ya bicara dengan Mbak Eka dengan Ponsuitnya segala macam. Dalam sudah hampir selesai, ini hampir satu jam kita bicara, kita ngobrol. Dalam pikiran saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan Ponsuit. Nanti saya akan buktikan sendiri. Suatu saat kalau punya event saya akan lihat Ponsuit itu seperti apa. Mbak Eka, moga-moga sukses ya dengan Ponsuitnya, dengan karirnya di kepolisian juga. Semoga Ponsuit semakin besar, semakin banyak dikenal masyarakat, dan yang paling penting semakin banyak menyehatkan orang. Amin, amin. Dan ya, banyak tadi bilang untuk menumahkan emosi. Mbak Tersun, Mbak Eka, sudah rambut-rambut ini, kapan-kapan ketemu lagi. Sukses untuk semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Sudah, saya sudah diberi kesempatan untuk datang ke sini, ngobrol bareng Mas Dian. Terima kasih banyak, mohon maaf. Mungkin kalau ada. Tidak ada, semuanya bagus. Siap. Mbak Tersun, Mbak. Iya. Time to jagungan. Jagung bareng, ngobrol bareng.